back again with me to Babel Boy Oke seperti biasa kita akan mengerjakan pemotongan rambut jadi rambut ini kita gunakan teknik skin fade Oke kita gunakan creeper nomor satu dengan setelan setelannya trek ke belakang kira man setelannya trek ke belakang seperti ini Oke jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana cara penggosaannya jadi kalau teknik skin fade ini sedikit lebih agak ke atas penggosaannya karena dibawahnya nanti akan kita gunakan langsung mata mesin dengan setelan treknya ke depan ataupun setelan habis ya Oke teman-teman jadi perhatikan seperti ini kebanyakan pemula sangat susah kalau menggunakan langsung mata mesin ataupun tipis menggunakan clipper nomor satu gak satu dia agak sedikit lebih susah ketika melakukan penyetelan rambut selanjutnya kita akan menggunakan langsung mata mesin dengan setelan treknya ke belakang seperti seperti ini teman-teman ya perhatikan seperti ini selannya setelah itu kita gosok ah kira-kira beberapa ataupun kira-kira berapa nih dua jari ya dua jari di atas linga atau tiga jari digosok terus sampai tidak ada lagi bentuk lainnya ataupun guideline yang oke setelah seperti ini kalau belakang dia setelannya sama seperti di bagian sebelah kanan tadi sisi sebelah kanan semua sama dari setelan menggunakan clipper nomor satu dengan setelan trek ke belakang kemudian menggunakan langsung mata mesin ataupun lever dengan setelan trek ke belakang namun yang paling bawah sekali tetap kita gosok menggunakan mata mesin dengan setelan rapat oke perhatikan terus teman-teman seperti ini karena kalau membentuk line guideline biasanya akan susah sekali untuk pemula namun jangan putus semangat kalau pemula dapat pada semua barber pernah mulai merasakan seperti itu semua bukan hanya pemula saja semua barber pernah melakukan hal yang sama jadi jangan pernah takut apalagi untuk untuk pemula jadi perhatikan seperti ini teman-teman ini saya khususkan pemula tetap setiap hari harus pangkas minimal dua atau tiga orang dia kalau jalan sekitaran empat bulan kita mulai bisa apa-apa namanya sudah mulai lancar oke sekarang perhatikan teman-teman selamat menikmati 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 bagian sebelah kanan tadi kita gunakan clipper nomor 1 dengan setelan terik ke belakang dan gunakan mata mesin dengan setelan ke depan oke teman-teman karena ini sudah saya jelaskan tadi jadi sekarang tidak perlu saya jelaskan lagi cara pengambilannya karena sudah saya buat tutorial tadi di seksion pertama oke selamat datang 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 ini sudah mulai rapi lihat teman-teman cara penggarisnya menggunakan cara membuat lainnya lumayan rapi alat seadanya oke inilah hasilnya lihat ekspresinya teman-teman ekspresi ini terkejut lihat ya oke seperti ini ini kala ini 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 inilah hasil setelah kita kerjakan beberapa saat tadi berapa menit tadi jadi jadi apabila teman-teman suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan jempol kalian di bawah ataupun tekan tombol like dan satu lagi jangan lupa tekan tombol subscribe notifikasinya diaktifkan supaya video-video selanjutnya tidak ketinggalan oleh teman-teman semua mari sama-sama kita bangun channel ini supaya bermanfaat untuk semua baik yang baru belajar maupun yang hanya ingin melihat-lihat gaya seputaran potong rambut jangan lupa ditekan tombol subscribe like and share video terima kasih untuk menonton